Bacaan Liturgi Jumat 21 Juli 2023 Hari Biasa Pekan Biasa ke-15 Perayaan Fakultatif Santo Laurentius dari Brindisi Imam dan Bujangga Gerija Bacaan dari Kitab Keluaran Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun Sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun Katakanlah kepada segenap jemaat Israel Pada tanggal 10 bulan ini Hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga Seekor untuk tiap-tiap rumah tangga Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya Untuk menghabiskan seekor anak domba Maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat Mengambil seekor menurut jumlah jiwa Tentang anak domba itu Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang Anak domba itu harus jantan Tidak bercelah dan berumur setahun Boleh domba, boleh kambing Anak domba itu harus kalian kurung Sampai tanggal 14 bulan ini Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul Harus menyembelinya pada sejahari Dan darahnya harus diambil sedikit Dan dioleskan pada kedua tiang pintu Dan pada ambang atas rumah Tempat orang makan anak domba itu Pada malam itu juga Mereka harus makan dagingnya yang dipanggang Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi Dan sayuran pahit Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air Tetapi hanya dipanggang di api Lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi Apa yang tinggal sampai pagi Harus dibakar habis dalam api Beginilah kalian memakannya Pinggang berikat Kaki berkasut Dan tongkat ada di tanganmu Hendaklah kalian memakannya cepat-cepat Itulah pascah bagi Tuhan Sebab pada malam ini Aku akan menjelajahi negeri Mesir Membunuh semua anak sulung Baik anak sulung manusia Maupun anak sulung hewan Dan semua dewata Mesir Akan ku jatuhi hukuman Akulah Tuhan Adapun darah domba tersebut Menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah tempat kalian tinggal Apabila aku melihat darah itu Aku akan melewati kalian Jadi tidak akan ada tulah kemustahan Di tengah kalian Pada saat aku menghukum negeri Mesir Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu Dan kamu harus rayakan Sebagai hari raya Bagi Tuhan Turun temurun Hari itu Harus kalian rayakan Sebagai suatu ketetapan Untuk selama-lamanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan menyerukan nama Tuhan Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan menyerukan nama Tuhan Bagaimana akanku balas Bagaimana akanku balas kepada Tuhan Segala kebaikannya Kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan menyerukan nama Tuhan Sungguh berhargalah di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya Ya Tuhan Aku hambamu Aku hambamu Anak dari sahayamu Engkau telah melepas belengguku Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan menyerukan nama Tuhan Aku akan mempersembahkan kurban syukur Kepadamu Dan akan menyerukan nama Tuhan Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan menyerukan nama Tuhan Domba-dombaku Mendengar suaraku Sabda Tuhan Aku mengenal mereka Dan mereka mengenal aku Alleluia 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 Inilah Injil suci Menurut Matthius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus Dan murid-muridnya Berjalan Di ladang gandum Karena lapar Murid-muridnya Memetik bulir gandum Dan memakannya Melihat itu Berkatalah Orang-orang farisi Kepada Yesus Lihatlah Murid-muridmu Berbuat sesuatu Yang tidak diperbolehkan Pada hari sabat Tetapi Yesus Menjawab Tidakkah Kalian baca Apa Yang dilakukan Daud Ketika Ia Dan para pengikutnya Lapar Ia Masuk Kedalam Bait Allah Dan mereka Semua Makan Roti Sajian Yang Tidak Boleh Dimakan Kecuali Oleh Imam-imam Atau Tidakkah Kalian Baca Dalam Kitab Taurat Bahwa Pada hari-hari Sabat Imam-imam Melanggar Hukum Sabat Di dalam Bait Allah Namun Tidak Bersalah Aku Berkata Kepadamu Disini Ada Yang Melebihi Bait Allah Seandainya Kalian Memahami Maksud Sabda Ini Yang Kugehendaki Ialah Belas Kasihan Dan Bukan Persembahan Tentu Kalian Tidak Akan Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Sebab Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah